Di tengah panasnya persaingan panggung politik dalam negeri menuju kursi ke presidenen. Calon pemimpin Spanyol justru tak perlu saling sikut demi mendapat kepercayaan rakyat. Spanyol kini bersiap menyambut calon pemimpin mereka, Putri Leonor. Bagaimana sang putri dipastikan jadi penerus tata kerajaan? Mari kita kendali sosoknya. Tersebutlah Leonor de Todos Los Santos de Borbon ya Ortiz? Atau lebih dikenal dengan sebutan Putri Leonor. Gadis berusia 17 tahun yang saat ini hidupnya serba diatur demi menjadikan ia sebagai dewasa yang mengagung ke. Anak pertama dari Raja Philip VI dan Ratu Letizia Spanyol lahir di Madrid Spanyol 31 Oktober tahun 2005. Putri Leonor dibaptis dengan air dari sungai Jordan yang memang telah digunakan untuk membaptis panggiran Spanyol sejak abad ke-17. Kelahirannya diumumkan keluarga kerajaan kepada pers via SMS. Putri Leonor kini resmi jadi penerus tata kerajaan yang kemungkinan besar akan jadi Ratu Spanyol di masa depan. Karena hanya memiliki satu orang adik perempuan dan tidak memiliki saudara laki-laki, maka posisi Putri Leonor tak bisa tergantikan oleh siapapun. Kecuali sang ibu tiba-tiba mengandung dan memiliki anak laki-laki, maka pemegang tata beralih ke adik laki-lakinya. Ya, begitulah undang-undang kerajaan Spanyol yang lebih mengutamakan anak laki-laki untuk mewarisi tata kerajaan. Tapi peraturannya telah diusul untuk diubah agar anak perempuan dan laki-laki bisa memiliki kesempatan yang sama dalam memegang tata. Nah, sejak berusia 13 tahun, Putri Leonor memang sudah dibiasakan untuk ikut serta dalam acara kerajaan. Itu karena adik perempuannya Infanta, Sofia, yang hanya berselisi 2 tahun saja darinya, diprediksi gak bakalan lagi punya adik. So, sejak saat itulah masyarakat Spanyol sudah berspekulasi bahwa Putri Leonor akan menjadi calon Ratu Kerajaan Spanyol selanjutnya. Semakin tumbuh menjadi sosok remaja dengan kepribadian yang anggun, Putri Leonor semakin memancarkan aura bak seorang Ratu. Dirinya begitu dielukan di berbagai platform media. Putri Leonor ini sangat memikat, sampai-sampai dunia memberitakan perkembangan dirinya membekali diri sebagai calon Ratu Spanyol. Sosok sang putri yang sedang viral itu menyatap perhatian, karena saking lamanya Spanyol baru memiliki calon penerus tahta kerajaan dari wanita. Terakhir tahta wanita dipegang oleh Ratu Isabella II tahun 1868, yang berarti 155 tahun lalu, Spanyol belum tersentuh tangan pemimpin seorang ratu. Sebagai putri kerajaan, Putri Leonor memiliki gelar resmi sebagai Princess of Asturias. Ada juga beberapa gelar bangsawan lainnya seperti Contest of Cervera, Princess of Viana, Lady of Balaguer, Princess of Giroda, dan Duchess of Mont Blanc. Eh, tanpa satu lagi, gelar dari netizen yang kagum akan sesoknya, yakni Princess of Disney. Lanjut kita ke fakta selanjutnya. Bahwa Putri Leonor tidak hanya menguasai bahasa Spanyol, tapi juga fasi berbahasa Inggris dan Mandarin. Namun menurut informasi beberapa artikel online, ia juga fasi berbahasa Katalan dan Arab. Sekolah pertama yang ia tempuh, TK di Quartel del Pardo pada September 2007. Setahun kemudian, ia masuk sekolah dasar Santa Maria de los Rosales di Aravaca, Madrid, tak lain tempat sang ayah mengenyam pendidikan. Sejak Agustus 2021, Putri Leonor terdaftar di UWC Atlantic College di Wales, Inggris, dan mengikuti program International Baccalaureate selama dua tahun dengan biaya lebih 1 miliar rupiah. Pewaris termuda di Eropa ini juga diharapkan mengikuti jejak Raja Felip, mengikuti pelatihan di Pangkalan Angkatan Udara San Javier, demi mempersiapkan masa depan di kerajaan. Putri Leonor telah mengadiri banyak kegiatan kerajaan. Misalnya perayaan Pasca, acara amal, dan berkeliling ke berbagai bagian Spanyol. Di saat Leonor dan Sofia menghadiri parade militer Hari Nasional, pada 12 Oktober 2014 di Madrid, dianggap sebagai acara kerajaan besar pertama mereka. Saking diseganingnya sebagai sarang Putri Raja. Oktober 2014, patung lilin Leonor diresmikan di Spanyol. Terbiasa dengan kegiatan negara tahun 2018, Putri Leonor mengadiri acara peringatan 1.300 tahun kerajaan Asturias, bahkan memberikan pidato perdanaannya di hadapan publik. Gelar berpidato yang menerima gelar Order of the Golden Peace, salah satu gelar kesatria tertinggi di Spanyol. Nah, setahun kemudian Putri Leonor kembali berpidato di hadapan publik dalam acara Princess of Asturias Awards. Dalam pidatonya, ia berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk melayani Spanyol. Yang paling menarik pidato yang disampaikan dikemas dalam bahasa Spanyol dan Inggris. Ketenaran sang Putri bukan hanya sebatas dunia kerajaan saja. Putri Leonor juga sudah menjadi bintang mod berkat penampilannya yang luar biasa. Hmm, belum menjawab sebagai pemimpin kerajaan Spanyol, tapi kepribadiannya sudah sanggup membuat publik begitu mempercayainya. Ini nih, baru yang namanya persiapan matang menuju tata tinggi negeri. Nah, satu lagi fakta menarik dari si cantik pemilik mata berwarna biru ini. Di tengah berlangsungnya ajang Piala Dunia Kotar 2022, nama Putri Leonor terseret dalam dunia persepak bolaan bersanding dengan gelang-dang tingna Spanyol. Kelihayan Pablo Martin Paes Gavira atau Gavi di lapangan berhasil mencuri perhatian Putri Leonor. Menurut kabar yang beredar sih, folder sekolah Putri Leonor dipenuhi foto-foto pemain internasional Spanyol itu. Bahkan nih, ketika Piala Dunia masih berjalan, ayahnya Philip VI berada di Doha Kotar untuk mendukung langsung tim Nasional Spanyol. Saat menuju ke ruang ganti, ayah Putri Leonor memberi selamat kepada tim La Roja, usai mengunci kemenangan 7-0 atas Costa Rica 23 November 2022 lalu. Sang Raja meminta agar jersey nomor punggung 9 yang dibawanya dibubuhi tanda tangan Gavi. Nah, ini nih yang heboh, tak sedikit kemudian yang berspekulasi bahwa baju itu kemungkinan untuk Putri Leonor yang memang sangat fans dengan Pablo Gavi. Hmm, entah benar apa enggak, mengidolakan pemain tim Nas bukan hal baru kan? Putri Raja juga manusia kok, ya normal lah. Karena momen itu warganya terkhusus fans dari tim Nas Spanyol menginginkan agar keduanya dapat menjalin hubungan dekat alias berjodoh. Wih, kalau sampai jadi ya, headline media isinya mereka semua tuh. Putri Raja jatuh cinta dengan pemain sepak bola. Gitu kali ya judulnya. Gimana? Udah pada tau kan sosok Putri Leonor? Bagaimana nasib Spanyol dibawa ke pemimpinannya kelam? Mari kita nantikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.